Saat awal berdiri, nama masjid ini bukanlah Masjid Jami Al-Anwar. Seiring banyaknya ulama datang untuk syiar agama Islam di masjid, namanya berubah menjadi Masjid Jami Al-Anwar. Masjid Jami Al-Anwar lebih kurang baru 100 tahun lalu merujuk nama seorang ulama yang biasa disebut Guru Al-Anwar. Al-Anwar merupakan pendekar ulama Rawabange, Guru Kiai Hazi Marzuki Bin Nirsjod. Gak lama, kalau ini abad 20-an gak? Ya, 1910-an. Nama Al-Anwar gak ada, Masjid Jami Al-Anwar. Tapi sebelumnya masjid apa? Nah itu yang belum-belum ketahui. Jadi sebagai seorang alim, guru Al-Anwar ini mengajar. Jadi mengajar ada yang anak-anak kemaja atau anak muda gitu kan. Di antaranya menurut ibu, di antar ibu itu Guru Marzuki. Nah Guru Marzuki ini di antar ibu-ibunya itu Syarifah Fatimah belajar pada beliau. Karena beliau ini cerdas, alim, dan ahlak yang baik. Nah, kemudian di antar belajar kepada Habib Ushan Banahsan. Dan hal-halnya apal Quran, apal hadis. Luar biasa di Guru Marzuki, Bin Mirsod. Jadi Guru Marzuki, nama Ahmad Marzuki, Bin Mirsod, Bin Abdul Rahman, Bin Hashnum, Bin Panglima Malayang, Bin Sultan Patoni, Al Musawwa. Tak hanya menjadi tempat syiar agama Islam, rupanya Masjid Jami Al-Anwar sempat dijadikan tempat berkumpul pejuang serta ulama untuk mengatur strategi perak. Pejuang Betawi, Haji Darik, satu di antara pejuang yang menggunakan masjid ini untuk tempat menyusun strategi demi kemerdekaan Indonesia. Aktivitas para ulama dan pejuang di masjid ini pun sempat dicurigai Belanda. Hal itu membuat banyak pemuda dirawa bangke hijrah ke sejumlah wilayah untuk menghindari kecurigaan tersebut. Meski begitu, banyak jemaah yang terus menyiarkan Islam di masjid ini. Sehingga kecurigaan Belanda hilang begitu saja setelah tahu para jemaah hanya menyiarkan ajaran Islam. Nah, pada menjelang akhir abad ke-20, oh maaf, akhir abad ke-19, disini ada tokoh habaib, ya. Ya, itu tokoh habaib ini bernama Habib Huswan Banahsan. Ya, Huswan Banahsan ini lahir sekitar 1840 lah, 1830-an lah, ya, 1830-an. Huswan Banahsan, ya, 1830. Habib Huswan Banahsan ini masuk saudara nih, dengan Habib Huswan bin Yahya Mukti Betawi. Yang di Petamburan tuh, Habib Huswan bin Yahya Mukti Betawi. Yang di Masa Saudara, ya, Masa Satu Pak Kek gitu, kan. Ini, para habib ini, di Masa ini, selalu bertemu, gitu. Menusun strategi dakwah, gitu. Untuk menyampaikan dakwah Islam. Artinya menyampaikan keajaran akhidah, ya, tauhid, ya. Bagaimana, pikir, kemudian menyampaikan bagaimana orang bermuamalat, ya. Jadi, udah dipikirkan, udah disiarkan, ya. Cuman, cara-cara metodologinya, atau cara manhaj itu, cara-cara seperti itu. Jadi, mereka, sebetulnya, karena masih di bawah penjajahan Belanda, mereka secara halus. Kita berbawa secara halus. Nah, secara halus ini artinya, mereka tidak frontal. Ya, kan, bangsa kita belum punya senjata, gitu. Ya, belum punya senjata. Karena Belanda kan punya senjata, punya kekuasaan. Ya kan, punya duit, ya, tuh. Nah, kita kan apa adanya. Jadi, strategi para ulama itu, misalnya, sedikit. Ya, artinya, ada berkooperasi. Kita kooperatif, lah. Selama itu, nggak menyimpang dari ajaran akhidah Islam.